selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhua terbaru siap bos kita kembali lagi di alur cerita manhua terbaru yaitu terisekai menjadi pak bupati ya ini cerita rekapan dari itu ya dari rilis that witch kalian bisa mencari komik ini yang judulnya rilis that witch dan ya seperti apa kisahnya kita langsung ajalah dicapcus di suatu negeri yang mana penyihir adalah makhluk rendahan yang harus dihancurkan harus dibumi hanguskan dan disitu ada seorang pangeran yang ditugaskan untuk memimpin wilayah perbatasan ia sedang duduk memandangi sesuatu dan pangeran itu kaget ya kesadarannya baru kembali dan itu membuat dirinya bingung ini dimana dah ini siapa kenapa aku ada disini dan ini apa-apa anda orang-orang berbaju longgar dan ya ini tempat keramaian apa sih pangeran tersebut kaget karena ia malah menjadi pusat perhatian waduh ia pun baru sadar kalau dirinya telah terisekai bangke bener padahal film one piece belum tamat gue pengen nonton episode terakhir dari one piece cuk cuk malah udah sampai disini di saat sedang bingung ada pak bodak yang menghampiri pangeran ia mengatakan kalau eksekusi harus dimulai jadi tolong segera diumumkan keputusan dari pangeran keempat ya keputusan apaan itu dah si pangeran bingung ia baru sampai disini dan tiba-tiba disuruh mengeksekusi wanjir dan ternyata ingatannya muncul dengan deras itu ingatan si pangeran dan setelah muncul semua ingatan itu ia menjadi tenang ia mulai berpikir jernih dan ini ya ini perkenalkan dulu dah nama aslinya adalah Nonosuke Shimura dari Jepang ia adalah seorang gamer tapi pekerjaannya sebagai seorang programmer gaming ia modar karena kebanyakan lembur dan sekarang ia adalah seorang panggilan keempat dari kerajaan Grey Castle Wimbledon ya namanya adalah Roland Wimbledon beberapa bulan yang lalu lima anak dari kerajaan Wimbledon diutus untuk menjadi bupati ya bupati dari setiap wilayah yang telah ditunjuk oleh raja dan para pangeran akan menjadi pemimpin disitu selama lima tahun dan selama lima tahun itu akan dinilai siapa yang terbaik dan yang terbaik akan menjadi raja selanjutnya tentu saja tidak ada perbedaan ya laki-laki ataupun perempuan semuanya akan sama rata posisinya akan sama disini Roland jadi stres ini kenapa terjadi kepadanya sesuai dengan ingatan Roland ya pangeran keempat ini adalah pangeran terburuk dari lima anak raja tidak seperti pangeran pertama yang sangat OP dalam hal kekuatan dan juga ada pangeran kedua yang pandai dalam berbisnis dan sekarang ia menjadi orang terkaya di kerajaan ada juga itu putri ketiga ia membangun armada kapal perang dan ada lagi itu ya putri kelima ia memiliki kecerdasan walaupun masih kecil tapi ia sangat cerdas berbeda sekali dengan dirinya yang pangeran keempat ia suka mabok-mabok wanjir ia suka hura-hura ya pangeran keempat ini sangat tolol gak guna malah jadi beban kerajaan wadidaw dan lagi sekarang ia ditugaskan menjadi bupati di wilayah perbatasan yang jauh dari ibu kota ini seperti wilayah buangan yang dikhususkan untuk para bangsawan yang itu ya yang segera dibuang waduh dah kemudian pak botak kembali mengatakan kalau pangeran Roland harus mengumumkan keputusannya sekarang juga jangan ditunda-tunda waduh Roland jadi ingat kalau dirinya saat ini sedang mengumumkan eksekusi dari seorang penyihir ya ini dia ini adalah hari dimana ia harus mengeksekusi penyihir di depan umum waduh bangke bener ini dah ada warga perbatasan malah mau mengeksekusi si penyihir ya soalnya mereka menganggap penyihir itu berwujudan dari demon jadinya para penyihir harus di kill jangan dikasih kesempatan hidup Roland kaget ini konsepnya gimana dah apa orang-orang di perbatasan itu tolol-tolol semua waduh dadah hei botak singkirkan pengumumannya aku umumkan kepada kalian semua untuk lepaskan penyihir itu waduh si botak kaget para penduduk juga kaget ini apa-apaan yang mulia ya si Roland mengatakan gue capek gue hari ini mau istirahat hari ini gue mau tidur-tiduran aja waduh si botak langsung panik dan ternyata pengawal pribadi Roland datang ia bernama Carter Lennish ia seorang kesatria jangan bercanda yang mulia kau seorang pemimpin sekarang wanita itu telah terbukti sebagai seorang penyihir kau harus mengeksekusinya sekarang juga kalau tidak teman-teman penyihir lainnya akan datang menyerang tempat ini wanita ini si Carter otaknya sama dangkalnya dengan si botak sepertinya itu ya si Carter ini otaknya otot semua bodo amat Carter kalau teman-teman mereka datang ya tinggal ditangkap aja dan ya udahlah gue mau tidur gue capek urus sendiri saja sana urus sisanya pak tua ucap Roland sambil otw pergi waduh Carter jadi ngelak ini pangeran gimana dah dan ya sin pun berpindah di rumah dinas bupati Carter sedang gedor-gedor pintu kamar Roland ia mau masuk dan membicarakan masalah penyihir tapi Roland tidak mau ia malah menahan pintu masuknya ya ia sendiri masih bingung dengan dirinya ini yang baru terisekai di dunia ini waduh dah ia malah jadi bingung saat ini jiwanya adalah si Mura tapi badannya adalah Roland Wemberton ia sangat jengkel ia belum nonton One Punch Man ia juga belum nonton One Piece sampai tamat ia juga belum rakit Gundam yang baru ia beli malah kan udah modar ya modar gara-gara lembur bikin game waduh dah benar-benar akhir yang menyedihkan tapi ya dah lah ini kehidupan kedua harus dijalankan dengan penuh semangat jangan mengeluh terus karena sekarang aku adalah Roland Wemberton seorang pangeran keempat aku akan memajukan wilayah ini supaya aku bisa hidup dengan damai disini ya bisa santai-santai dan damai dan yang pertama aku harus cari tahu tentang penyihir itu ya penyihir itu kan cuma perempuan ya kenapa malah dieksekusi dan Mokil Asin pun kembali berpindah di penjara kota perbatasan Roland ternyata mau menemui si penyihir dan ia ditemani sama Carter ia berjalan ke bawah tanah itu penjara bawah tanah ya Roland mau menemui si penyihir itu ia penasaran seperti apa penyihir yang dikatakan para warga itu kalau keterangan dari Carter penyihir itu hanya gadis remaja yang baru tumbuh alias ABG waduh apa-apa anda masa sama ABG tanggung aja takut kau itu pengecut sekali si Carter kau harus hati-hati pangeran ia memiliki cakar merah mata yang merah dan api yang bisa membakar anda sampai meleleh waduh kau kebanyakan ngimpi Carter dan ya beberapa saat kemudian Roland sampai di depan gadis penyihir itu si penyihir berdiri ia menatap Roland dengan tatapan benci Roland menatapnya juga ia menyuruh si penyihir untuk datang ke sini ya datang menghampirinya gue pengen lihat ente waduh jangan mendekat gak boleh pangeran gak boleh hus 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 jangan mendekat pergi solo jauh-jauh hus 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 woy tolong minggir gue mau kerja udah tenang aja tenang-tenang kau itu kobia penyihir ya ucap Roland walah apaan itu kobia pangeran ucap Carter bingung ya dah lah siapa nama mu penyihir tanya Roland kepada si penyihir tapi lagi-lagi si Carter panik Roland itu bupati kota perbatasan gak boleh ngomong sama penyihir haram hukumnya kalau tidak pangeran bisa kena sihir ini wadidaw orang ini ganggu banget dada dari tadi kau ganggu mulu Carter diam napa udah diem tolol udah diem dan ya akhirnya si Carter dijitak sampai benjol itu kepalanya wadidaw si penyihir jadi bingung melihat itu tapi ia tampak bersedih tolong nona penyihir ceritakan apa yang terjadi kepadamu kenapa kau dikatakan sebagai penyihir ceritakan saja secara detail ya pinta si Roland dan kemudian si penyihir pun bercerita kalau dirinya adalah seorang pekerja tambang ia dari keluarga yang sudah bekerja lama di dalam pertambangan di kota perbatasan seminggu yang lalu ayahnya tertimpa pebatuan di tambang tapi orang-orang tambang tidak menolong ayah mereka malah menjarah barang-barang yang milik ayahnya kemudian adiknya si ayah yaitu si paman ia berusaha menolong ayahnya ia menghentikan si pencuri ia bertarung dengan pencuri tersebut tapi paman malah kalah ia tersungkur di tanah saat itu ya si penyihir panik karena paman mau di kill sama pencuri kemudian si penyihir hanya ingin menghentikan si pencuri yang mau nge kill pamannya tapi sesuatu yang aneh terjadi nah tiba-tiba ia tidak sadar dan hasilnya ia melihat si pencuri sudah gosong wadidaw ia modar dan gosong paman dan bibi ketakutan melihatnya ia mengeluarkan api itu sesuatu yang belum pernah ia lihat dan saat itu si penyihir syok berat ia tidak menyangka dirinya adalah seorang penyihir kemudian setelah selesai ia menolong ayahnya dan ia pun berterima kasih kepada paman dan bibinya yang sudah membantunya tapi ia minta sama paman dan bibi untuk tidak melaporkan apa yang telah terjadi kepada dirinya saat ini akan tetapi ia malah ditangkap ia ditangkap oleh penjaga kota perbatasan karena dianggap penyihir lantas kenapa kau ada di sini siapa yang melaporkanmu apakah paman dan bibimu itu yang melaporkanmu kalau kau adalah penyihir tanya Roland si penyihir pun menjawab kalau yang melaporkannya bukan paman sama bibinya mereka adalah orang yang baik justru sebaliknya yang melaporkan dirinya adalah ayahnya sendiri ya bokapnya sendiri wadidaw nih bokap malahan udah ditolong malah melaporin anaknya sendiri jadi penyihir wadidaw kemudian si botak datang ia menyuruh pangeran untuk segera mengeksekusi penyihir ini bahaya kalau dibiarkan bodo amat aku ingin melihat apimu apa boleh nona ya nona penyihir tampak senang mendengar apa yang dibicarakan oleh si pangeran tapi ia tidak bisa mengeluarkan sihirnya soalnya ada kalung anti sihir yang tertanam di dadanya itu ia tidak bisa mengaktifkan sihirnya kalau ada kalung anti magic apa kau takut kalau aku bisa mengeluarkan api yang besar tapi aku rasa kau lebih takut dengan rasa penasaranmu sehingga itu membuatmu ingin melihatku kalau kau berani menantang dunia buka saja kalung ini pangeran maka akanku perlihatkan apa yang kau inginkan wah kau ternyata pandai sekali berbicara ya dan wukidah Roland pun menarik kalung anti magic dan ia melepas kalung itu dari si penyihir ya langsung dipotol itu rantainya wadidaw malah kuat banget si penyihir pun merasakan kekuatannya mengalir dalam tubuhnya dan ayo nona penyihir keluarkan apimu kau adalah gadis penyihir apikan ayo silahkan keluarkan semuanya kemudian terlihat percikan api yang ada di dekat si penyihir dan tiba-tiba apinya malah semakin membesar dan wuj wadidaw lantainya penuh dengan api yang panas Roland kaget ini apinya luar biasa ini muncul dengan tiba-tiba walah beneran ini keren banget ini dada ya api ini menyala terang sampai membuat pangeran silau ia juga merasa panas dan lagi Roland tambah kaget api itu sangat besar tapi panasnya tidak membuat Roland kepanasan sama sekali ini terasa seperti korek api yang menghampiri dirinya tidak panas padahal terlihat itu sangat membara apinya dadah kenapa tidak sepanas itu dan terlihat itu si gadis penyihir mengeluarkan apinya dengan ganas ia membuat seisi penjara penuh dengan api yang menyala terang karter langsung menyuruh pangeran Roland untuk menjauh ini berbahaya panas bos disini panas sekali tapi Roland malah takjub ia benar-benar takjub ia tidak merasa panas panas tapi ia tidak merasa panas yang sangat panas dan menurut Roland ini seperti kekuatan panas sampai seribu derajat lebih itu ya soalnya besi penjara meleleh wanjir kuat banget itu si cewek Roland benar-benar kaget ya ini luar biasa besi sampai meleleh ini aset yang berharga waduh malahan dikatakan aset ia adalah seorang gadis cantik yang bisa mengendalikan api benar-benar gila ini bos bos luar biasa banget ini dah pantas saja si botak baron itu ketakutan dan menyuruh si pangeran untuk segera mengeksekusi penyihir ini sepertinya ia malah ketakutan gitu ya bukan hanya orang lain yang takut sepertinya si penyihir ini juga takut dengan kekuatan apinya sendiri ini sepertinya baru ia pelajari ya sepertinya ia baru belajar mengendalikan api tapi Roland berpikir kalau ini adalah aset yang berharga bos melihat itu Roland sangat senang hatinya berdebar-debar ini adalah kesempatan emas ya ini hebat sekali bos dengan ini maka mesin uap akan terwujud alat-alat terbuat dari besi akan ia buat dengan api ini ya berbagai alat berkakas dan juga berbagai macam kemajuan yang ada di bumi ia akan buat dengan bantuan si penyihir ini wah mantap dah ini peluang untuk mengembangkan kota perbatasan kemudian si penyihir berkata apa dengan ini pangeran sudah puas kalau sudah puas segera eksekusi saya tuan pangeran walah Roland pun mendekati si penyihir dan ia memberikan jasnya kepada si penyihir itu ya si penyihir tampak kaget kenapa malah dikasih jas ini maksudnya apa namamu Ana bukan mulai sekarang kau akan menjadi PNS di kota perbatasan ya pegawai negeri sipil wadidaw malah dia gak jadi pegawai kau akan menjadi pegawai sihir pertama ku nona Ana buatlah sesuatu yang menarik wadidaw malah dimanfaatkan ini dadah dan wokidah ucapan itu membuat si botak barun marah marah itu tidak mungkin yang mulia itu berbahaya sekali kenapa penyihir malah menjadi pegawai pemerintahan kota it's impossible ini keputusan yang sangat dungu pangeran kau mungkin tolol tapi jangan setolol itu pangeran ini tidak mungkin ya ini tidak mungkin tuan pangeran jika itu terjadi artinya anda menentang gereja suci kalau yang mulia tahu akan hal ini kita bisa dilibas habis oleh kerajaan gereja suci ini terlalu beresiko pangeran ya 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 elah bodo amat dah segera kasih kontrak kerjanya kau itu asistenku kan jadi kau harus menuruti semua perintahku jangan membantah ya kau itu harus menurut kalau kau tidak mau kau akan dianggap sebagai pemberontak ya pemberontak itu harus dieksekusi sekarang juga wadidaw malahan nona-ana sampai ngelak ini gimana dah konsepnya si pangeran malah mau menjadikannya pegawai wadidaw dan ya beberapa saat kemudian di ruang bupati Roland sedang diceramahi sama si botak baron yang ngomel-ngomel tentang keputusan pangeran mengangkat penyihir sebagai pegawai ini sangat berbahaya gereja suci bisa membapet habis kota perbatasan karena keputusan yang diambil oleh sang bupati resikonya terlalu besar pangeran aku tidak sanggup untuk melakukannya kau ini gimana sih ini keputusanku ya baron monst kau harus mengikuti perintahku soalnya dari sudut pandangku penyihir itu bukan monster ia bukanlah titisan dari demon ia hanyalah manusia biasa yang diberkahi kekuatan tapi yang mulia ini pemberontakan wadidaw kau sudah berani menentangku ya baron monst aku hanya ingin mempertahankan keberadaanku ya keberadaanku sebagai pangeran keempat kau harus tahu itu kau tahu kan kalau pangeran kedua memiliki kekayaan yang sangat-sangat melimpah dan juga putri ketiga memiliki armada perang yang kuat lantas apa yang aku miliki disini hanya tanah kosong yang penuh dengan masalah apa kau pikir aku akan menang melawan para kandidat raja kau itu harus mikir seperti itu baron monst waduh mendengar itu baron monst jadi bingung sejak kapan pangeran berpikir sejauh itu aku tidak punya cara lain baron monst hanya itu yang bisa aku pikirkan untuk saat ini tolong bantu aku waduh baron monst langsung berbinar binar melihat jiwa pemimpin dari pangeran keempat muncul tiba-tiba ini hebat banget ternyata ide pangeran keempat ternyata sangat luar biasa dan ya sin pun berpindah saat ini nona anak sedang mandi ia dimandiin wadidaw kemudian ia disuruh menggunakan pakaian dinasnya ini ya pakaian dinasnya seorang pegawai penyihir nona anak tampak malu menggunakan pakaian dinas itu dan ini dia tampilan dari belakang pakaian dinas dari seorang penyihir kemudian scene berpindah di tempat lain itu ada Roland dan Carter ia memandangnya sebuah rumah ini rumah yang akan menjadi tempat produksi wah Roland sangat senang melihat rumah ini ini adalah saksi bisu dimana sejarah akan lahir kemudian Carter mengatakan kalau nona anak sudah datang Roland pun melihat nona anak yang sedang berjalan ke arahnya ia menggunakan pakaian dinas penyihirnya dan ini dia tampilan dari depan itu pakaian seorang mait alias pelayan waduh dah ternyata disuruh pakai pakaian pelayan waduh ini benar-benar watak orang Jepang benar-benar dah Roland melihat tampilan nona anak ia begitu kesemsem ya ini sangat jenius tatapannya itu sangat jenius sekali ini memang cocok dengan tampilan seorang penyihir soalnya ia harus membuang image seorang penyihir itu yang serem serem gitu ya ya daripada ngasih jubah atau ngasih sesuatu yang serem lebih baik menampilkan penyihir itu imut-imut wadidaw malahan dijadikan imut-imut apakah cocok dengan baju dinas itu nona anak ditanya seperti itu anak malah bertanya balik kenapa pangeran Roland mengangkatnya menjadi seorang pegawai kota perbatasan apa tidak apa-apa mengangkat seorang penyihir menjadi seorang pegawai soalnya penyihir itu adalah jelmaan dari demon apa pangeran Roland tidak takut mengingat apa yang dilakukan oleh warga sangat kasar bahkan bokapnya sendiri melaporkan dirinya kalau dia adalah seorang penyihir anak telah mengalami berbagai hal yang suram Roland tidak mau itu terjadi lagi tapi ya pangeran Roland baik-baik saja kau tenang saja anak kau disini aman tidak ada yang akan menyakitimu disini justru aku yang butuh kekuatanmu bodoh amat dengan orang-orang yang mengatakan penyihir itu adalah jelmaan dari demon yang penting aku butuh kekuatanmu nona-ana ya kekuatanmu itu akan menjadi pencapaian di masa depan untuk kemajuan kota perbatasan kau harus bersedia nona-ana karena masa depan telah menantimu dan wukidah siap bos dan ya beberapa hari kemudian di ruang kerja ana ana saat ini diberi ruangan untuk bekerja tapi ia terlihat ngos-ngosan dan ternyata ia sedang berkonsentrasi ia sedang memusatkan kekuatannya tapi tampaknya gagal Roland yang melihat itu jadi bingung kemarin di penjara bisa sampai melelehkan besi tapi kenapa sekarang tidak bisa kemudian ana kembali konsentrasi dan ia memusatkan api yang ada di sekelilingnya dan di saat apinya sampai ke titik suhu 100 derajat celsius ana malah berhati-hati soalnya pakaiannya malah terbakar waduh dah malahan Roland jadi malu-malu kucing ya untungnya itu cuman baju kerja bukan baju dinas sayang banget dah kalau baju dinas maitnya harus terbakar kemudian Baron Mons datang ia malah ngos-ngosan ia melaporkan kalau demonic beast telah terlihat musim dingin akan datang dan monster-monster liar akan datang untuk menyerang kota perbatasan waduh dah Carter dan anak jadi kaget kalau musim dingin harusnya terjadi beberapa bulan lagi tapi kenapa malah sudah terlihat sekarang monster beastnya malah sudah muncul Roland sendiri bingung apa itu demonic beast dan apa kaitannya dengan musim dingin buset dah kalau kasih informasi itu yang jelas dasar botak botak ya Roland pun bingung apa itu musim dingin kenapa dikatakan bulannya demon beast ia tidak memiliki informasi apapun mengenai itu anak sepertinya paham akan bulan demon beast kemudian si botak Baron menjelaskan kalau musim bulan demon beast itu adalah musim dimana munculnya gerbang neraka yang terbuka saat itu monster-monster akan menyerang kota perbatasan biasanya para penduduk perbatasan akan mengungsi ke benteng longsong ya ke benteng kota longsong para warga perbatasan akan kesana untuk mendapatkan keselamatan kemudian Roland bertanya apa ada yang pernah melihat gerbang neraka secara langsung kok ceritanya aneh banget dah malahkan gerbang neraka dan pak botak menjelaskan lagi kalau gerbang neraka memang tidak pernah ada yang melihatnya tapi itu terletak di gunung reverse itu gunung yang tidak mungkin dijelajahi oleh manusia karena terdapat roh jahat yang sangat banyak tapi biasanya si penyihir itu bisa melewati gunung reverse karena penyihir itu memiliki roh jahat juga dalam dirinya jadi mereka bisa menjelajahi gunung reverse kalau gitu apa demonik bis itu pernah kau lihat pak botak tidak pernah melihatnya soalnya ia baru tahun ini ditugaskan di kota perbatasan bersama pangeran gitu ya ia belum pernah melihat monster bis secara langsung cuman itu ya cerita dari mulut ke mulut dan monster yang terlihat tadi adalah laporan dari tim pengintai di perbatasan kota roland roland sedikit berfikir ia berusaha untuk berfikir jernih soalnya ia tidak memiliki ingatan yang bagus mengenai si roland ini ia cuman mabuk-mabuk jadinya ya tidak ada informasi yang penting wanjerdai ini pangeran benar-benar gak guna lantas lantas kenapa para warga perbatasan tidak bertahan dan berusaha untuk mengkill para demonik bis waduh itu gak mungkin pangeran itu monster datang dari neraka lebih baik mengungsi ke kota longson karena disana ada benteng yang tinggi dan kota itu dipimpin oleh bupati rian bukannya ia adalah teman anda pangeran waduh teman dari mananya dah lah kumpulkan saja para penjaga kota dan cari pemburu yang ada di kota ini kumpulkan mereka dan aku ingin berbicara dengan mereka ya utus-utusannya untuk menemuiku di ruangan dinas dan wukir asin pun berpindah di sebuah taman dalam rumah dinas bupati rolan dan ana sedang makan siang nona ana sangat diperlakukan dengan baik oleh rolan kemudian rolan bertanya tentang bulan bis ya bulan yang dibicarakan oleh tuan baron mons apa ada informasi dari ana mengingat nona ana adalah putri dari seorang penambang kemudian ana menjelaskan kalau musim dingin adalah musim yang buruk bagi pekerja tambang selain ada monster bis para penambang juga harus membayar keamanan mereka jika mereka mau pindah ke kota longsong para pekerja tambang akan menukar hasil tambang mereka dengan keamanan di kota longsong tapi biasanya para pejabat kota longsong mengusir para warga perbatasan yang tidak memiliki alat pertukaran apapun bahkan ada beberapa pekerja tambang yang telah menukar hasil tambangnya dengan keamanan kota longsong tapi mereka malah diperlakukan buruk soalnya ya hasil tambang mereka dihargai dengan harga yang murah bahkan banyak sekali para pekerja tambang tidak diberimakan oleh pengurus kota longsong sepertinya mereka pada korupsi dan karena hal tersebut banyak sekali warga perbatasan yang mudar karena kelaparan atau tidak sanggup untuk membayar keamanan di kota longsong wadudah apa separah itu prolan jadi bersedih ya masa warga perbatasan dipelaukan seburuk itu ini harus dikelarin sekarang juga tapi memang kenyataannya seperti itu pangeran ucap ana dengan wajah sedih dan ternyata kenapa ana ditangkap oleh para warga kota perbatasan itu juga karena ayah ana sedang butuh duit untuk menghadapi bulan demonik bis tahun ini soalnya ayah ana menjual ana seharga 25 koin emas ya itu harga yang pas untuk perlindungan di kota longsong wadudah bangke bener cukup ana sekarang aku telah menjaminmu sekarang tidak ada yang berani menyakitimu lagi dan aku juga tidak ingin kau bersedih dari sekarang anak aku ada disini kemudian Roland otw ke kantor bupati ia menyuruh pelayan untuk memanggil si botak baron mons ia disuruh menghadap di kantor bupati dan bukidah beberapa saat kemudian di ruang bupati baron mons membawa kapten dari penjaga kota perbatasan yang satu itu namanya grey dog ia seorang penjaga mercusuar satunya lagi namanya Brian ia penjaga benteng utama kemudian ada juga kepala pemburu di kota perbatasan pemburu ini mengatakan kalau dirinya pernah bertarung melawan monster beast yang muncul di gerbang neraka kemudian grey menjelaskan kalau di mercusuar sudah terlihat jelas kalau monster beast telah bergerak ke arah kota perbatasan dan ia menyuruh pak bupati untuk segera mengungsi ya pangeran harus segera mengungsi ke kota longsong roland cuman mendengarnya ia pun menyuruh si brian untuk bicara juga brian pun menjelaskan kalau monster demonic beast itu sebenarnya adalah hewan biasa mereka cuman hewan dari gunung ya dari gunung reverse tapi ada beberapa hewan yang terpengaruh oleh roh jahat jadi hewan itu tampak berbeda dan hewan itu disebut demonic beast kemudian si pemburu langsung berbicara kalau monster demonic beast bukanlah lawan yang sulit untuk di kill mereka cuman hewan biasa yang mendapatkan power up walah roland dan pak botak kaget ternyata demonic beast bisa di kill wadidaw ya roland langsung berfikir jernih monster monster itu bisa di kill artinya ya kota perbatasan bisa bertahan si pemburu ini sangat bersemangat ia mengatakan kalau monster beast itu bisa di kill ya soalnya ia telah meng kill dua monster beast wadidaw roland kaget kemudian pak baron menjelaskan kalau si pemburu ini namanya adalah iron axe ia seorang ketua dari kelompok pemburu di kota perbatasan ia adalah orang dari suku mojin yang ada di selatan apalagi itu pak barons suku mojin itu apaan dah roland jadi bingung roland pun bertanya monster apa yang di kill sama si iron axe dan ya iron axe pun memberi tahu kalau monster yang telah ia kill adalah babi dan serigala demonic beast ia terkena roh jahat dan mereka sangat kuat bahkan powernya sangat-sangat gak ngotak sama sekali kulitnya lebih tebal daripada kulit monster biasa serangannya juga sangat ganas mereka adalah makhluk tanpa ampun dan juga hanya bisa menyerang dengan insting walah seperti itu ya jadi monster demonic beast itu cuma hewan yang terkena roh jahat dan jadi bertambah kuat gitu ya tapi iron axe belum selesai ia menjelaskan kembali kalau ia pernah melawan monster beast yang sangat-sangat luar biasa dan satu monster beast itu tidak bisa ia kalahkan dan itu adalah demonic beast tipe campuran itu monster yang buruk untuk dilawan dan ia telah membuat luka dalam tubuh si iron axe ia pun menunjukkan lukanya itu ya wadidaw lukanya ketebal banget monster campuran itu adalah monster yang berevolusi karena ia memakan berbagai jenis hewan dan ia menjadi monster beast yang sulit untuk dilawan akan sangat berbahaya jika monster campuran menyerang kota perbatasan monster itu sangat susah untuk dilawan ia sangat kuat dan juga ia sangat cerdik untungnya saat itu iron axe berhasil kabur tapi rekan-rekannya sudah menjadi korban gara-gara si monster beast tipe campuran itu roland memperhatikan ucapan iron axe dengan ngeri bahaya bener dah itu monster campurannya apa kau tahu itu carter carter tidak tahu itu karena selama bulan beast terjadi ia selalu ada di kota longsong ia selalu aman setiap tahunnya jadi ia tidak pernah bertemu dengan hewan beast campuran dan oke siap semua informasi ini sangat dibutuhkan oleh roland dan ia merasa cukup dengan informasinya dan sekarang saatnya untuk memutuskan kalau kota perbatasan tidak akan pindah ke longsong ya roland mengatakan kita tidak usah mengusik ke longsong kota perbatasan akan tetap disini dan menghadapi musim dingin dan juga gemburan dari para mos rebis itu akan ihadapi wajir dah pak baron jadi kaget waduh gimana ini malah roland memutuskan untuk tetap di kota perbatasan ya ini keputusan yang lebih gila daripada membebaskan penyihir ini tidak boleh yang mulia para warga bisa menjadi mangsa sedikalah segala liar tanpa bantuan dari kota longsong kota perbatasan bakal punah yang mulia ucap carter merengek kong jangan seperti anak kecil carter ini cuma serangan monster bis bukan serangan dewa pemusnah ini sesuatu yang bisa kita atasi carter kong itu jenderal kota perbatasan percaya dirilah waduh gimana mau percaya diri kalau kita mau menghadapi para monster demonik bis kita harus membangun tembok yang tinggi yang mulia dan sekarang tembok itu sudah runtuh penjagaannya kurang ketat ini sesuatu yang tidak bisa dibangun dengan singkat yang mulia yah kalau gitu ya tinggal bangun aja cepat jangan rewel yah kau itu jenderal yang sangat rewel kau ini gimana sih kau ingatkan apa tugasmu disini protes sorolan dengan tegas yah carter pun menunduk dan bersumpah dengan tangannya ia langsung bersujud ia akan berusaha untuk melindungi tuan ronan wimbledon itulah tugas orang kesatria yang ditugaskan untuk menjaga kota perbatasan oke siap dan yah sin pun berpindah di kota biru kerajaan greycastle wimbledon di kota biru ini adalah kota yang dikuasai oleh putri ketiga ia namanya gracia wimbledon ia seorang pelaut yang memiliki armada kapal yang banyak saat ini ia sedang menunggu kapal dengan layar hitam ia menunggunya untuk berlabuh disini tapi kapal itu belum datang ternyata kapal itu adalah kapal perombak yang ia jalankan untuk berlayar di lautan wimbledon kemudian pengawan pribadi garcia yang bernama rian ia memberitahu kalau kapal layar hitam belum kembali dalam waktu dekat mungkin 3-4 hari lagi baru sampai di pelabuhan kota biru kalau gitu kabarkan kepada mereka untuk datang kemari dalam dua hari lagi jika tidak mereka mendapatkan hukumannya kota ini adalah kota para pekerja keras jangan lembek ya jangan buang buang waktu waduh kemudian garcia pindah ke ruangan singgah sananya itu ya singgah sana dari kota biru ia masih bersama rian rian bertanya kenapa tuan putri meningkatkan jumlah layar hitam di armada kota biru apa ini bagian dari rencana putri untuk mengambil tahta kerajaan grey wimbledon putri garcia pun membenarkan ucapan rian memang terlihat sederhana sih hanya merubah para pelaut menjadi bajak laut mereka disuruh menjarah merampok ya membuat onar di lautan wimbledon dan berlayar menggunakan layar hitam ini seperti ini seorang anak-anak yang sedang bertarung tapi mereka yang melihat itu sederhana adalah orang yang bodoh karena mereka tidak tahu siapa dan apa yang aku bangun disini kota biru adalah tempat terbaik untuk naik tahta merebut tahta kerajaan wimbledon ya daripada mikirin itu terus laporkan tentang adikku ya adikku yang tolol yang ada di kota perbatasan apakah misimu untuk mengkill si tolol itu sudah berhasil waduh ternyata dan ya rian pun menjelaskan kalau tuan roland memang memakan racun yang telah ia siapkan dan itu telah ditaruh oleh mata-mata yang ada di kota perbatasan tapi ternyata ya pangeran roland masih hidup ya seperti hidup kembali dari kematian wadidaw mana ada hal semacam itu bodoh mungkin bocah itu sudah kembal sama racun saking banyaknya alkohol yang ia minum kau harus menyuruh si mata-mata itu untuk meracuninya lagi pastikan si pengganggu itu muder gue gak pengen lihat muka orang itu lagi kalau gak diracun ya digantung aja tuh orang ngapain dibiarkan hidup wadidaw ini kakaknya gimana sih malah adiknya sendiri mau di kill kejembuan gendah ini kakaknya dan mokidah asin pun berpindah di kebun itu ya itu ada nona-ana yang sedang membaca kemudian ia dihampiri seorang pendeta pendeta itu sedang menyapa nona-ana yang rajin belajar ia bangga dengan nona-ana yang mana ia adalah anak tambang tapi ia mau belajar ya ia sangat rajin belajar tapi kebahagiaan dari sang pendeta itu hanyalah sebuah mimpi dan pendeta itu adalah guru karvan bate ia adalah seorang pengelola panti asuhan ia saat ini malah memimpikan nona-ana yang akan digantung oleh para warga karena ia telah ketahuan sebagai seorang penyihir ya itu ya nona-ana sudah digantung sama warga wadidaw malahan ia sangat shock berat anak yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri telah digantung oleh warga karena ketahuan menjadi penyihir ini buruk akan tetapi ya itu semua ternyata hanyalah mimpi dari pendeta kar yang mana ia tidur di ruang kerjanya wadidaw malahan ia masih duduk santai ya ia duduk-duduk sambil tidur wadidaw dadah tapi ia memang mengkhawatirkan nona-ana dan menurutnya yang pantas digantung di sini adalah para bacak laut yang telah menjarah dan menghancurkan desanya mereka telah merampas hak banyak orang bahkan menculik para gadis kecil yang entah dibawa kemana mereka itu ya mereka harus digantung itu dasar kurang asem dadah dan juga yang perlu digantung adalah bangsawan yang acuh terhadap nasib desa-desa yang diserang oleh para bajak laut kemana mereka dah apa mereka cuman tersenyum di atas penderitaan rakyat jelata benar-benar tol dah itu para bangsawan ya kerajaan Wimbledon sekarang sedang kacau pajak tinggi penyihir dieksekusi gadis-gadis kecil hilang perompak dan bajak laut merajalela ini gimana si dadah apa tidak ada yang menolong di keadaan seperti ini semoga saja di ujung sana ada pahlawat yang akan menjelamatkan kerajaan Wimbledon dari kehancuran kemudian pendetakar keluar ia malah dihadang oleh gadis kecil gadis itu memanggil guru kar ia mengatakan kalau tubuhnya terasa aneh apa karena keanehan tubuhnya ini ia akan digantung waduh ucapan bocil itu sangat-sangat polos dan sangat-sangat membuat pendetakar jadi sedih itu tidak akan pernah terjadi aku akan melindungimu kau tenang saja di sini ucap pendetakar kemudian pendetakar pergi ia masih kepikiran soal anak ia masih tidak percaya orang tua anak menjualnya mereka tega sekali ia akan berusaha sekuat tenaga kalau nana si bocil yang tadi itu dijual juga sama orang tuanya ya nana itu seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa jangan di kill kemudian pendetakar membaca ada lawangan kerja di papan pengumuman itu lawangan kerja untuk insinyur ya insinyur yang sudah berpengalaman dan ahli dalam pembangunan dan yang membuka lawangan itu adalah kota perbatasan wah itu kota dimana nona ana dipenjara ia harus kesitu soalnya ada rumor yang mengatakan kalau nona ana tidak digantung karena pangeran keempat berubah pikiran apa benar seperti itu ya apa sebenarnya ana sudah digantung dan untuk informasi itu lebih baik pendetakar langsung ke sana saja kebetulan pendetakar itu seorang insinyur dan ya oke langsung otw ke kota perbatasan dan oke simpun berpindah kembali ke rolan ia sedang mengecek dinding yang rusak itu ya yang ada di perbatasan dengan gunung reverse dan terlihat itu ya ada banyak kerusakan di situ ya buruk sekali ini sepertinya memang bakal lama kalau dibangun dengan tangannya sendiri butuh tenaga tambahan yang banyak untuk membangun lubang-lubang ini kemudian Carter menjelaskan untuk membangun ulang tidak hanya butuh tenaga-tenaga yang mulia tapi juga butuh bahan-bahan yang khusus soalnya ya fondasinya sudah jebol dan harus digali jika pembangunan ini dikerjakan sekarang ini akan selesai dalam satu tahun itu pun jika tidak ada gangguan sedangkan musim dingin ya tiga bulan lagi akan datang dan tidak ada waktu lagi ya waktunya sangat mepet yang mulia lu pesimis amat si bocah bocah masalahnya apa sih kenapa harus dibangun dalam waktu satu tahun emangnya tidak bisa satu minggu tanya Roland dan ya masalah utamanya ada pada adukan semen yang mulia kita harus membeli adukan semen dari kota Longson dan kita perlu membeli dan membawanya dari sana ke sini itu memakan waktu yang lama kemudian Carter dibawa ke ruang kerja nona anak sekarang nona anak sedang membuat bahan penting untuk pembangunan dinding benteng Carter penasaran apa bener nona anak bisa membuat semen kok penyihir api bisa membuat adukan semen ini agak membingungkan ya wajar sih karena si Carter itu kan tolol ya gak tahu apa-apa wadidaw ya berbeda dengan Roland yang merupakan seorang gamer sejati walaupun dia adalah seorang gamer tapi ia pernah memainkan game survival itu game membangun kerajaan dan ia tamat ya ia telah menamatkannya jadi ia tahu bahan dari semen ya semen itu adalah batu kapur yang dipanaskan dan yang penting disini adalah suhu yang tinggi yaitu di atas 1000 derajat celsius dan dengan suhu tersebut ia bisa membuat semen dengan sempurna mantap dah kemudian anak keluar dari ruangannya ia tampak tanpa pakaian ia sekarang bekerja sendirian tanpa dilihat lagi oleh Roland soalnya ya gitu ya ia telah membakar pakaiannya jadi ia disuruh membakar sendirian Ana mengatakan kalau ia telah selesai Roland pun memberikan jaket cadangan dan setelah dipakai ya Roland pun mengecek batu kapur yang sudah dipanaskan dan benar sekali ini sangat halus dan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Roland kau hebat sekali Ana dengan ini kau bisa membangun rumah jembatan benteng ya benteng yang kokoh dan akan bertahan dalam puluhan tahun kau sangat hebat sekali Ana kau adalah penyihir yang sangat dibutuhkan disini Ana tidak salah lagi kau akan menjadi penyihir yang dianggap sebagai titisan dewa ucap Roland sambil mengelus-ngelus kepala Ana dan oke langsung dicoba dulu ya semen yang dibuat sama Ana dites dulu daya tahannya dan ini dia batu yang direkatkan dengan semen ini terlihat sangat kokoh wah gini bener Carter tidak percaya nona Ana bisa membuat adukan semen ini sangat luar biasa apa ini sama seperti yang ada di kota longson ini berbeda Carter kau harus mengetes ketahanannya ya Roland pun menyuruh Carter untuk menariknya dan ya Carter pun berusaha untuk membongkar batu-batu yang telah direkatkan oleh semen itu tapi alot sekali wajir ini kuat banget sepertinya ini akan susah ya Carter tidak bisa melakukannya yang mulia ini lebih kokoh dari yang dimiliki oleh kota longson ini sangat kuat yang mulia aku tidak percaya ini bisa dibuat disini ya sekarang kau mengertikan Carter seberapa tinggi dan besarnya ding-ding yang akan kita buat itu tidak akan masalah selama semen ini ada Carter kau harus tahu itu dan ya mulai dari sini akan kubangun istana yang kokoh bahkan meriam pun tidak akan menembusnya Carter bersiaplah dunia zaman akan berubah dan mukeda beberapa hari kemudian di ruang pembuatan semen saat saat ini ruangan ini dipenuhi oleh pekerja yang memecahkan batu kapur mereka disuruh untuk menghaluskan batu kapur yang kemudian akan dipanaskan oleh Nona Anna Roland sedikit khawatir dengan Nona Anna karena akhir-akhir ini pangeran Roland memaksanya untuk membuat semen dalam jumlah besar bahkan tanpa libur ini terlalu memaksa ya bener sih soalnya saat ini Roland bener-bener tergantung sama Anna ia belum memiliki tungku pemanas untuk membuat semen tapi berkat Nona Anna sekarang ada banyak kantung semen yang tersedia dan ini cukup untuk membuat benteng kembali berdiri Carter juga memberitahu pangeran Roland kalau para pekerja sekarang sangat semangat membuat parit soalnya di hari pertama kerja pangeran Roland memberi contoh dan akhirnya dalam waktu dua hari parit sudah jadi walaupun akhirnya bengkok-bengkok gak jelas wadidaw ya gimana ya Roland itu kan seorang gamer bukan seorang insinyur ya cuman seorang penikmat game jadinya ya dalam hal bangun-membangun ia sangat cupu wadidaw kemudian si botak Baron Mons mengampiri Roland ia memberitahu kalau ada tamu untuk Roland tamu itu adalah seorang insinyur yang datang untuk melamar pekerjaan di kota perbatasan wah kebetulan ia sangat membutuhkan insinyur itu aku kira asosiasi pembangunan sudah digubarkan tapi malah ada yang datang oke langsung digas temui dia dan ya sin pun berpindah di ruangan rumah dinas bupati saat ini Roland menunggu si insinyur ya sambil menunggu ia memperhatikan anak yang sedang istirahat di ruangannya ia istirahat sambil membaca buku wah ternyata anak bisa membaca buku itu ya kemudian ada Carter dan pendeta Carl yang datang ke ruangan Roland Roland menyapa si pendeta Carl yang sebelumnya telah melamar kerja sebagai insinyur pembangunan tetapi pendeta Carl malah melihat anak ia kaget itu benar-benar anak ia masih hidup anak itu kau kan anak tanya Carl kaget waduh gas what Roland dan Carter panik kenapa orang ini tahu anak anak pun memanggil pendeta Carl dengan sebutan guru tapi Roland panik ia langsung menyuruh Carter untuk segera menghalangi pintu masuk jangan biarkan orang ini pergi halangi pintunya perintah Roland dengan panik dan mokis siap Carter langsung UTW menghalangi pintu keluar pendeta Carl tahan di ruang ini waduh gas what ini orang ini kan pendeta artinya ia pasti orang suruhan dari gereja suci bahaya 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 akan tetapi tiba-tiba pendeta Carl bersujud ia malah minta maaf sama Ana ia benar-benar minta maaf karena sebagai gurunya ia tidak bisa melindunginya walah malahan orang ini malah minta maaf apa maksudnya ini Roland tambah bingung ini Ana juga bingung kenapa pendeta Carl minta maaf sampai segitunya lagi kemudian Roland bertanya ada hubungan apa pendeta Carl dengan Ana kok pendeta Carl malah minta maaf apa kau dari awal sudah tahu kalau Ana itu penyihir Carl pun berdiri dan menjelaskan kalau dirinya memang seorang pendeta tapi awalnya ia adalah seorang insinyur dari kota pelabuhan biru ya karena asosiasi insinyur telah dibubarkan oleh putri ketiga Carl pun langsung alih profesi menjadi seorang pendeta untuk menyambung hidup dan Ana adalah salah satu anak asuhan di panti asuhan yang ia kelola oh gitu ya ceritanya lantas apakah kau memang tahu anak itu seorang penyihir ya dari awal pendeta Carl memang tahu kalau Ana adalah seorang penyihir dan pendeta Carl juga telah menerima pendidikan dari gereja suci ia belajar tentang cara mendeteksi seorang gadis memiliki sihir atau tidak walah ada cara seperti itu dan ya pendeta Carl pun menjelaskan kalau ia telah menampung dua gadis penyihir di panti asuhannya salah satunya adalah Ana dan satu lagi ada gadis kecil yang memiliki sihir juga walah Roland kaget ada lagi penyihirnya wadidaw kalau memang pangeran Roland tidak menjadikan penyihir sebagai titisan demon maka pendeta Carl akan membawa penyihir satunya lagi yaitu Nana kehadapan pangeran Roland soalnya ia merasa gagal melindungi Ana ia tidak mau gagal untuk melindungi murid keduanya yaitu Nana Roland pun bersedia ia mau menerima penyihir kedua yaitu Nana ia ingin segera melihat penyihir itu ia akan menjamin keselamatan dari penyihir Nana ya jadi tolong bawakan ia kepada aku ya ya aslinya si si Roland ini sangat senang ia begitu gembira mendengar ada penyihir lagi itu artinya ia memiliki aset yang kedua wadidaw malahan jadi aset lagi ya ini sangat mantap bos kumpulkan banyak penyihir biar kota perbatasan menjadi kota yang sangat modern tapi aku penasaran kepadamu pendetakar kenapa kau mengkhianati gereja suci malah melindungi penyihir apaku punya alasan untuk itu pendetakar pun menjawab kalau ia tidak tega melihat gadis kecil yang harus dihukum gantung dan tewas karena mereka mendapatkan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain wanjir ternyata seperti itu ya apalagi gereja suci juga mengumpulkan anak-anak gadis yang ia sendiri tidak tahu untuk apa mereka dibawa oleh gereja suci yang ia tahu ia harus melindungi anak dan nana murid yang selama ini ia lindungi dari dunia luar yang ganas dan muki bos aku harap kau bisa bekerja sama ke depannya dan kau juga diterima menjadi seorang insinyur disini soalnya aku sedang membangun benteng tolong kau buat benteng yang rapi dan yang kuat ya ya karena sekarang malah acak adut bentengnya wadidaw dan muki siap pos simpun berpindah keesokan harinya di sebuah taman di rumah dinas bupati Roland dipertemukan dengan nona-nana ia seorang gadis kecil yang berusia tujuh tahun ia tampak gugup ia sepertinya belum terbiasa menemui orang asing tapi nana malah bertanya apa kau akan menggantungku walah itu Roland Wimbledon pangeran dari kerajaan Wimbledon kenapa aku harus mengkil bocah tentu saja tidak mungkin gadis kecil mendengar itu nana sangat senang ia pun memperkenalkan dirinya namanya adalah nana pine usianya tujuh tahun ia mau lapan tahun di saat di saat sedang perkenalan nana malah melihat ana ia langsung berlari menghampiri nona ana ia sangat senang melihat kakak ana ia bersyukur kak ana tidak tewas dikil sama si pangeran Wimbledon ia benar-benar sangat senang melihat kakak ana ya kakak ana baik-baik saja kemudian roland yang melihat itu jadi senang ia merasa bahagia melihat dua gadis itu saling berbagi kebahagiaan kemudian roland bertanya lagi kekuatan sihir apa yang dimiliki oleh nana apa nona nana bisa menunjukannya dimintai seperti itu nana malah tanya balik apa pangeran roland akan menggantungnya walah nih cewek pesimis amat roland menjelaskan kalau dirinya bukanlah orang jahat ia percaya kalau kekuatan sihir adalah anugerah yang dimiliki oleh seseorang dan itu adalah kekuatan untuk melindungi orang-orang dari demon bis yang akan menyerang warga kota gitu ya wah nana sangat senang sekali mendengar itu ia bertanya lagi apa penyihir itu seperti pahlawan apa penyihir itu sangat berguna apa penyihir itu tidak akan digantung waduh nih bocil banyak tanya anak pun mengelus-ngelus rambutnya nana ia menyuruh nana untuk tenang ya tenang aja jangan gugup di hadapan pangeran pangeran itu baik kau tidak akan diapapain dan oke lah dengan wajah terpaksa nana pun menunjukkan sihirnya kepada pangeran roland roland langsung bersiap ini sesuatu yang menarik dan ini dia ya kekuatan dari nona nana yaitu air dan ternyata itu bukan air sembarangan bos itu air penyembuh yang dapat menyembuhkan luka mendengar itu roland langsung menyuruh carter untuk membawakan ayam yang masih hidup tolong bawa kemari carter oke siap bos carter pun otw ke kandang ayam untuk mengambil ayam yang masih hidup roland pun sedikit berpikir untuk kekuatan ini walaupun bukan kekuatan yang bisa digunakan untuk produksi tapi dengan kekuatan ini mungkin masalah pengobatan di kota perbatasan bisa diatasi dan ya dilihat terus sama roland nana malah ngoceh lagi dia bercerita tentang ajaran gereja suci yang diajari sama pendeta kar kalau sihir itu jangan ditunjukkan kepada orang-orang soalnya itu adalah demon yang menyamar menjadi penyihir itu bahaya tapi nana sendiri selama menggunakan sihir ia tidak pernah melihat ada demon kira-kira seperti apa ya demon itu kok tidak usah memikirkan demon demon itu cuma ajaran dari gereja suci percaya saja kepadaku kalau penyihir itu adalah pahlawan bagi manusia ia akan menyelamatkan banyak nyawa manusia jawab prolan yang membuat nona nana melongo ya malah melongo dengan bangga ia benar-benar berfikir kalau penyihir itu adalah pahlawan ya pahlawannya akan menyelamatkan para manusia dan mungkin beberapa saat kemudian nona nana sedang bengong ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat yaitu ayam ya prolan juga tampak senang melihat nana ya nona nana baru pertama kali melihat hewan ini dan ini dia ya ayamnya ini ayam yang sering dijadikan santapan para bangsawan karena ini hewan ternak para bangsawan jadinya rakyat jelata seperti nona nana jarang melihatnya kemudian rolan mengambil batang besi dan dia jadi tu ayam terluka dah ayamnya setelah itu rolan menyuruh nona nana untuk menyembuhkan si ayam sembuhkan dengan sihir yang kau miliki nona nana dan wukis siap bos walaupun nana sedikit takut dan ngeri ia langsung mengeluarkan sihir air penyembuh dan mengobati luka dari ayam itu dan si ayam pun langsung membaik kan tetapi satu jam kemudian si ayam malah mudar wadidaw malah tidak bekerja sihirnya nona nana melihat itu rolan menyimpulkan kalau nana ini belum bisa mengendalikan kekuatannya karena nana cuma menyembuhkan area luarnya saja ya tidak sampai area dalam ya ya area dalam tidak disembuhkan sama sekali jadinya ayamnya mengalami pendarahan di dalam modern ayamnya sepertinya nana perlu belajar untuk menyembuhkan dengan tepat ya mungkin wajar sih karena nana ini masih bocil ilmu pengetahuannya belum banyak jadi sepertinya nona nana harus belajar banyak teori tentang penyembuhan roland 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 menuruh nana untuk belajar supaya ia bisa menyelamatkan banyak nyawa dan wukid asim pun berpindah saat ini roland sedang menjamu kedatangan nana dengan makanan yang enak nana sangat senang sampai-sampai ia melongo disuguhi makanan yang banyak wadidaw amazing ini dan setelah makan nana pun pulang ia diantar karter untuk pulang ke rumahnya nona anna yang melihat nana pulang jadi bertanya-tanya kenapa nana tidak tinggal disini saja seperti dirinya gitu ya itu kan lebih aman daripada tinggal di kota kalau nana sampai ketahuan warga kan bahaya gitu ya bisa bahaya bisa digantung dah nona nana tapi roland tidak bisa melakukannya soalnya nana masih memiliki orang tua roland jadi kepikiran sama anna ia tidak mau menemui orang tuanya walaupun ayahnya sudah menjualnya tapi ia tetap ayahnya apakah tidak mau menemuinya anna pun menjawab itu tidak mungkin wala kayaknya anna masih sakit hati sama orang tuanya dan roland 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 tidak akan memaksa anna untuk menemui orang tuanya yang penting tujuan roland sekarang adalah menyelamatkan kota perbatasan dari demonic beast jika semua rencananya berhasil maka keberadaan penyihir bukan lagi menjadi utusan demon tapi ia adalah pahlawan yang diputuhkan ya itu tujuannya saat ini ya saat ini roland berfikir kalau tujuannya adalah mengubah stigma masyarakat tentang penyihir dan mwkidah keesokan harinya roland saat ini sedang membaca laporan yang ditulis oleh tuan botak baron mons tapi pikirannya tidak fokus ia malah kepikiran ana dan si nana gitu ya mereka sedang berlatih mengendalikan sihir mereka ia merasa perlu menemani dua penyihir hebat itu tapi si botak protes pangeran roland harus fokus membaca laporan keuangan yang telah ia tulis ini laporan keuangan kota perbatasan yang saat ini telah minus ya ini malah minus wadih dao gimana sih pangeran pangeran kalau seperti ini terus ya jangankan musim panas musim dingin pun tidak akan bisa dilalui oleh kota perbatasan karena keuangan administrasinya terus membengkak waduh kalau seperti ini minusnya kebanyakan wanjir daa malahan si botak malah marah-marah itu dadah roland jadi bingung ini harus gimana ya apa utang pinjol aja wadih dao malah utang pinjol ya karena mau utang pinjol jadinya bersambung wadih dao malah bersambung oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton sayang wibu kalau wana wibu subscribe ya bos kalau wana bukan wibu subscribe juga sih pada intinya dukung channel ini dengan like komen dan subscribe siap bos terima kasih salam cungs sub indo by broth3rmax